Sementara kemarin, perwakilan juga sudah hadir Ya, inginannya yang pertama Agar kategori dua ini Bisa dibuatkan dalam NKU Ya kan? Ya Kami berjanji Tanggal 14 sekarang tanggal berapa ini? Masa langsung kayak gigit cabai langsung pedes? Kan gak lucu? Ya kan? Kami buat laporan dulu Ya Kami berproses Karena kan kami orang pemerintahan Ada aturannya Negara kita negara hukum Ajas hukum Kami gak janji Ya, kalau negara ini ada aturannya Negara hukum, kita harus tahat hukum Kita kan warga negara Indonesia Tahat hukum Kami pun BKD, tahat dengan aturan Ya Untuk ingin langsuran keputusannya Kami sudah berproses Insya Allah Ya Pada November Ada keputusannya Ya Itu Ya Sekarang teman-teman Kedua Benarkan dulu Yang penting teman-teman ke-2 Masih eksis tetap kerja Masih punya gaji Gila kan Saudara-saudara kita di daerah lain Saking mentaati peraturan dari pemerintah pusat TV48 tidak boleh lagi angkat honor Banyak yang tidak kerja lagi Ya Kita masih bersyukur Masing diakui Dalam kategori 2 Dalam bentuk PJP dan sebagainya Sabar Masalah SKGUR dalam mengangkatan Insya Allah November selesai Dalam proses di tahun 2019 Kita siapkan Ya Itu Selesai ya Sudah Nah Bagi CPNS Kategori yang usianya di bawah 35 tahun Silahkan daftar Itu Ya Sudah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah Selesai Pak Mohon licin Pak 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 Teman-teman Panarir Panarir PPP PPP Baik teman-teman yang saya hormati Saya yakin Tim Gubernur Hari ini akan bekerja untuk kita semua untuk menjadi PT Saya yakin Tim Gubernur Pada hari ini menyampaikan amaran kepada kita semua Insya Allah Tidak lama lagi kita akan segera di-eskagupkan oleh tim Gubernur Pada hari ini Disampaikan oleh Bapak Amir Oleh karena itu teman-teman Harap bersabar Saya yakin Kita percaya kepada pengurus untuk terus mengkawal Karena teman-teman sudah menjadi saksi apa yang disampaikan Jadi Sebetulnya Memang dari tahun 2012 Kita mendorong Agar K2 ini Yang Secara janji politik Jokowi Ahok waktu jadi Gubernur Itu dijanjikan untuk diutamakan Menjadi CPNS Karena mereka SKnya adalah SK Gubernur Tetapi ternyata pelaksanaan yang kemarin Itu adalah guru honorer Guru-guru honorer Yang mana guru honorer swasta ini adalah SKnya Kepala Sekolah Dan itu banyak pelanggaran-pelanggaran undang-undang Apakah hanya disebabkan karena sakit hati Gubernur terpilih Karena mereka yang honorer SK Gubernur Itu jelas notabene tidak mendukung Pencalonan Ahok Jokowi dulu Untuk itu maka Gubernur Anies harus merespon dan memfasilitasi Karena terkait dengan adanya Pembukaan CPNS Jadi CPNS ini dibuka Diutamakan dulu kepada guru honorer ini Dibandingkan dengan pembukaan umum Karena Pak PTT-PTT atau PJLP yang sekarang Dengan bahasanya yang hanya berubah-berubah saja Dari BKN Itu lebih diutamakan dulu mereka Karena K2 ini Terkait dengan usia Guru-guru ini Tenaga pendidik terutama Itu sangat dibutuhkan Nah Dibandingkan dengan tenaga medis Tenaga medis ini kan juga banyak kan Mereka di luar dari SK Kepala Dinas Atau Gubernur Kalau jargon Anies Sandi dulu adalah Terbangun kotanya bahagia warganya Maka dengan menuju kebahagiaan warga itu adalah Peningkatan kesejahteraan Kepastian dari guru honorer ini Belum lagi nanti PTT-PTT yang utamanya di PEPROP DKI Yang tidak masuk K1-K2 Nah ini karena Juga terkait dengan Hanya hidup dari Perhasilan yang mereka terima Lebih dari 20 tahun Nah guru honorer ini Umumnya adalah lebih dari tenaga 20 tahun Pengalaman kerjanya Sedangkan yang kemarin Guru bantu Itu kurang dari 20 tahun mereka Ada yang hanya beberapa tahun 5 tahun tapi ternyata Tolong langsung diajukan Menjadi CPNS Padahal ini gak benar Banyak pelanggarannya Nah disinilah Gunanya Kebijakan dan keberanian Ketegasan komitmen dari Gubernur Anies Untuk Mengutamakan mereka Untuk menjadi CPNS Demi azas kehadilannya Bahagia warganya DKI Atas pembangunan yang dijalankan Oleh Gubernur Anies Sesuai dengan janji politiknya Maka azas keadilan utamanya adalah Mengangkat mereka Mengutamakan mereka Sebelum Mengajukan Penerimaan CPNS Dari umum Dari luar Jadi harus Dari K2 Pemprovnya sendiri Karena itu adalah Tindakan Menyelamatkan Wibawa Dari Pemprov DKI Karena mereka ini adalah SK-nya SK Gubernur Siapapun Gubernurnya Mau itu dari Bang Yos Dulu K1-K2-nya Dari Bang Yos Kemudian ditindaklanjut oleh Kozi Bowo Tetapi Pelaksanaan Pada saat era Jokowi-Ahok Disebabkan tidak mendukung Jokowi-Ahok Maka dia tidak Diutamakan lagi Sampai saat ini Nah Untuk menyelamatkan Wibawa dan Kewibawaan dari Pemprov DKI Bukan Siapa Gubernurnya Tetapi Marwah dari Pemprov DKI-nya sendiri Karena DKI mampu Untuk itu PAD-nya melebihi Dari Nasional Gitu loh Pada saat ini Ada sekitar 7500 Rambut di 7500 Dari tenaga guru Sedangkan Secara nasional Itu melebihi dari itu Begitu Kesalahan kebijakan nasional Kesalahan kebijakan nasional Jadi Hanya karena Pada waktu Bulan Awal-awal Pembukaan PNS Secara nasional Guru-guru Bantu Dan Tetaga Kesehatan Bantu Hanya karena Mereka dari swasta Yang punya Janji politik Oleh Pak Jokowi Menjelang pilpres Maka dia diutamakan Padahal Yang harusnya diutamakan Adalah yang SK-nya SK Gubernur Bukan SK Kepala Sekolah Nah inilah pelanggaran Negara yang Masif terjadi Gitu Untuk ke depan Perbaikan yang Lebih utama adalah Mungkin bisa Secara bertahap Tapi diutamakan Bagi tenaga Honorer SK Gubernur Ini Yang sudah mendekati Masa-masa pensiun Ini dulu Yang diutamakan Masuk Menjadi CPNS Nah Berikutnya Setelah kuota-kuota Itu terpenuhi Baru berikutnya Mengikuti Tahapan-tahapan Dari Faktor usia Yang berikut Gitu Jadi menyelamatkan dulu Supaya mereka juga Punya kepastian Pensiunnya ini Berhak Secara negara Gitu Jadi bukan Menjanjikan Di bulan-bulan ini Bulan-bulan depan Bulan-tahun depan Tapi gak ada kepastian Nah Saran-saran dari kita Lebih baik Gubernur Mengutamakan dulu Bagi Honorer-honorer Yang Mendekati usia-usia pensiun Dua tahun Atau tiga tahun Menjelang pensiun Itu yang diutamakan dulu Masuk Sebagai CPNS Jadi berdasarkan Urut-urut usia Diutamakan dulu Sampai semua Guru honorer Atau K2 ini Masuk menjadi CPNS Semua Gitu Kenapa Biar bagaimanapun Generasi negara Mau itu eksekutif Legislatif Itu harus Berdasarkan Kualitas dari guru-guru ini Nah inilah saatnya Gubernur Anies Yang juga Mantan Menteri Pendidikan Saya yakin Saya yakin Sangat yakin Beliau akan Mengutamakan Bagaimana Mensenjaterakan Kader-kader Dari pendidik Dimana Beliau juga Sebagai gubernur Adalah seorang pendidik Gitu Oke banget